Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Melahirkan anak kembar mertua beri mobil mewah Saat ati ipar pinjam ternyata mobilnya Aku adalah perempuan berasal dari keluarga berkecukupan Selalu menjalani kehidupan dengan penuh tuntutan Hal ini lantaran rata-rata keluarga ku cerdas Ada yang jadi profesor, dokter, dosen, dan pekerjaan bergensi lainnya Aku cukup berbeda dengan keluarga mereka Namun harus mengikuti gaya hidup kebanyakan keluarga Termasuk dalam memilih pasangan Tuntutan orang tua cukup tinggi Sehingga saat sudah mulai bekerja Akhirnya dekat dengan seorang pria kaya Yang kemudian jadi suamiku Memang suami ini sangat baik Tetapi orang tua serta keluarga tak menukaiku Bahkan saat orang tuaku bertemu keluarga suami Mereka juga melarang aku menikah dengannya Tapi aku tetap teguh dengan pendirianku Untuk menikah dengan pacarku Karena dia sangat baik padaku Memang sedari awal Ibu mertuaku seperti tidak menyukaiku Dan itu terasa juga oleh orang tuaku Sehingga mereka menentang pernikahan tersebut Walau begitu pernikahan tetap terjadi Tiga bulan usai pernikahan Aku hamil Namun ibu mertua serta adik suami Tetap ajuh padaku Mereka selalu membuliku Padahal ada pembantu Tapi akulah yang harus memasak Mencuci Mengepel rumah Serta urus segalanya Sedang mereka santai-santai di sofa Sambil lihat TV Main handphone Sangat terlihat mereka tidak menghargaiku Saat kelahiran anakku tiba Ternyata aku melahirkan anak kembar Dan ibuku yang membantu Karena mengurus anak kembar tak mudah Awalnya aku tak tega meminta bantuan ibu Karena kakinya sedang sakit Ketika suami bicara pada ibunya Mereka malah berkata Cari saja suster buat bantu-bantu Kenapa melahirkan anak saja Harus merepotkan sana-sini Memang dia orang cacat Akhirnya suamiku menuruh ibunya diam Sebulan setelah kelahiran Tak disangka ibu mertua membelikan sebuah mobil mewah Aku sangat senang Karena berharap ibu mertua berubah Tapi saat baru mau ambil kunci mobil Adik Ipar langsung merebutnya Dan dengan manja berkata pada ibu mertua Untuk pinjam mobil beberapa hari Aku marah Tapi apa boleh buat Kupiarkan saja karena malas marah-marah Dan bertengkar dengan adik suami Tak disangka satu bulan kemudian Mobil itu baru kembali Dan sudah dalam keadaan rusak parah Rasanya ingin marah Tapi bukan yang minta maaf Malah bicara begini Mobilnya aku kembalikan Jika ayah dan ibu bertanya Jangan katakan itu adalah perbuatanku Tak ingin disalahkan mertua Aku jujur Ternyata malah aku disalahkan Karena membiarkan dipinjam adik Ipar lama Saat tahun itu rasanya ingin sekali aku berteriak Tapi tidak sanggup Dan aku bilang pada suami Untuk pindah rumah dekat orang tuaku saja Agar keluarga suami jauh dariku dan anak-anak Sungguh seakan percuma ketika melahirkan anak kembar Mertua belikan mobil mewah Karena saat dipinjam adik Ipar Ternyata mobilnya kembali dalam keadaan rusak parah Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton